Intro Selamat pagi sahabat Tani Kali ini saya berada di sawah Dan sekarang ya Masih pagi sekali ya ini Cuacanya masih berkabut Dan saya sedang melakukan Pengamatan terhadap tanaman cabai saya Nah Kebetulan saya menanam cabai hijau Atau cabai sayur Ini kurang lebih berusia Dua hari Eh dua hari Empat belas hari Atau dua minggu maksud saya ya Maaf keliru ya sahabat Tani Nah Tanaman cabai ini sedang saya uji coba Menggunakan kombinasi pupuk ya Untuk fase vegetatifnya Pupuk apa yang saya gunakan Nanti akan saya perlihatkan ya Nah ini sedang Dalam tahap uji coba ya Karena disini saya Menginginkan sebuah pupuk Yang mempunyai kandungan Pospor yang cukup tinggi ya Karena Untuk tanaman cabai seperti ini Ini adalah awal mulanya dari Benih cabut ya Sehingga setelah tanam Nah diharapkan Tumbuhnya akar itu Akan lebih cepat ya Sehingga Tanaman cabai cepat hidup ya Nah sahabat Tani Salah satu manfaat dari Fosfat yaitu Bisa merangsang Atau mempercepat Pertumbuhan dari akar Sebuah tanaman Terutama pada tanaman yang Baru pindah tanam Makanya saya menggunakan Atau mencari Pupuk yang Mempunyai kandungan Fosfat cukup tinggi Nah kebetulan Ini adalah Pupuk yang saya pakai Atau yang saya kombinasikan Nah Ini ada dua macam ya Ini ada ultradap Dan sebelahnya ada Pupuk MKB Nah Untuk pupuk ultradap Bisa sahabat Tani lihat ya Untuk kandungannya Unsur haranya itu Ada dua Yaitu nitrogen Sebesar 12% Kemudian Fosfat Sebesar 60% Nah Sebenarnya Untuk pupuk ultradap ini Anjurannya Dimix dengan Pupuk KNO3 merah ya Sahabat Tani Tetapi Disini saya mencoba Mengkombinasikannya Dengan pupuk MKB Nah Untuk kandungan Dari pupuk MKB Yaitu Ada dua unsur hara Yaitu Fosfat Dan juga Kalium Ya sahabat Tani Untuk Fosfat sendiri Kurang lebih Sebesar 52% Dan untuk Kaliumnya Sebesar 34% Nah Pupuk ini Saya kombinasikan Dengan ultradap ya Untuk mencari Atau mendapatkan Fosfat yang Cukup tinggi Dan untuk Dosisnya Saya menggunakan Pupuk ultradap Sebanyak 4 sendok makan Untuk satu Tengki ya Sahabat Tani Nah dan untuk Pupuk MKB Pupuk MKB ini Saya menggunakan Kurang lebih 3 sendok makan saja Untuk satu Tengki 16 liter Nah Dengan kita Mengkombinasikan Kedua pupuk ini Maka sudah Kita dapatkan ya Pupuk dengan Kandungan Unsur hara Fosfat yang Cukup tinggi Dan untuk Pengaplikasiannya Sendiri Karena Ini Bertujuan ya Yang saya Maksudkan Untuk Merangsang Pertumbuhan akar Jadi Saya Kocorkan Sedikit demi Sedikit saja Yang penting Tepat atau Mengenai Tanaman Nah Disini Untuk Tengki 16 liter Saya bisa Mengocorkan Ke tanaman Sebanyak Kurang lebih 250 Sampai 300 Batang ya Sahabat Tani Cukup Irit sekali ya Nah Hanya Segini saja Sahabat Tani Tidak perlu Banyak-banyak Yang penting Tepat mengenai Batang Dan akar Dari tanaman Karena Tujuannya Ini untuk Merangsang Pertumbuhan akar Sehingga Nanti Diharapkan Jika akar Tanaman Cepat tumbuh Maka Tanaman Cabai Cepat Tumbuh Juga Atau Sehat ya Sahabat Tani Dan bisa Kita berikan Nutrisi Yang lainnya Nah Sahabat Tani Jadi ini adalah Eksperimen Baru Saya uji coba Atau Saya praktekan Nanti Seperti apa Hasilnya Sahabat Tani Hanya perlu Menonton Video ini Sahabat Tani Jangan buru-buru Meniru Apa yang Saya lakukan Karena Ini hanya Baru Tahap Uji coba Sahabat Tani Dan Sahabat Tani Hanya perlu Mengikuti Update Dari video Yang saya Upload Nanti Seperti apa Perkembangannya Setelah Saya menggunakan Kombinasi Pupuk Ultra Adaban MKP Oke Cukup ya Sedikit Eksperimen Atau sharing Dari eksperimen Yang saya lakukan Untuk tanaman Yang baru Pindah tanam Pupuk Untuk tanaman Yang baru Pindah tanam Semoga Nanti Berhasil Atau bisa Kita lihat Perkembangan Dari tanaman Ini Yang kita Berikan Pupuk MKP Dan juga Ultra Dab Oke Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa